Saya mengirim saya dengan si Awang Kong Bawa sana saya berdiri Saya pusing pekan kota penuh ini Hampir 3.000 rumah saya galang Masuk rumah ke rumah Untuk 7 orang kota penuh Untuk calon UMNO Yang pertama di Bumi Sabah Masuk rumah Saya bawa duit Bekarung duit saya bawa 100.000-200.000 saya bawa Masuk rumah Bagi orang kampung disini 50 ringgit satu orang Waktu itu ayah ada saya tuh Sekarang dia minta jaga pekan kota bulut Dia minta supaya jaga pekan kota bulut Dari Alhamdulillah Mustafa Sekarang kau jaga ini kota bulut pekan ini Saya beritahu dengan bapak saya Itu sekarang jangan bimbang Saya akan masuk kampung ke kampung Saya akan masuk rumah ke rumah Tidak ada yang saya tidak pernah masuk dalam rumah di kota bulut ini Saya masuk Wujud Kenalahirnya disini UMNO Seperti Abang saya Datuk Manu Masul Saya diantara pengasas UMNO Di antara ketua pelajar lalu Reni Jebri Saya timbalan dia Selepas itu Saya diluatkan menjadi ketua pemuda UMNO Negeri yang sah The first UMNO youth leader In the state of Sahabat Datuk lagi masih dalam PBS Apa yang kita katakan Inilah tempatnya kita bertuduh Inilah tempatnya kita berpandu Inilah tempatnya kita bersatu Untuk membangunkan Negara dan negeri kita Menjelajah saya Ke semua tempat Di Sipitangnya Di Protokoludnya Di Kugatnya Di Bangginya Di Tuarannya Maksud saya tahu EJK bahagian tuaran Buat rumah di PRT Wilpert Bombering Datang dengan saya Dia adun waktu itu Masih atol lagi Timbalan Presiden Saya masuk Bantu 600 rumah di PRT Kementerian Kemajuan Luar Bandar Di Sipanggar Di Sipanggar Saya buat Di Dombak Beratus Rumah di PRT Di Sipi Picillah Sumbangan saya ini Bukan besar Saya ini orangnya pun Tidak besar Tapi sedikit sebanyak Kita berupaya Membesarkan Perjuangan Pagi Waktu itu Kena saya berpegang Berpauk Bahwa yang penting Kepada saya Rakyat Bukan saya Bukan Pagi Pagi ini Seupama Landasan Landasannya Untuk kita beramal Untuk kita berbakti Tun Mustafa keluar Daripada Asno Tun sekarang keluar Daripada Asno Masuk dalam Amno Betul gak? Betul Pasal kita mau berjuang Yang kekal itu Bukan partinya Perjuangan Awalannya Untuk rakyat itu Itu jauh Lebih penting Karena itu yang terikat Dalam pemikiran Dan jiwa saya Saya bukan Pemimpin Bajau dari Semporna Bukan memperjuangkan Orang Bajau Dari Semporna Saya perjuangkan Bajau sama Kota Pelun Orang Rumus Ipitas Orang Gusun Di Geningau Di Ranau Di Tualan Datuk kita Antony pun ada di sini Presiden KDM Presiden Saya beritahu Dengan Datuk kita Masa saya Menteri Kampung Datuk kita Senaraikan You menjelajah Ke kampung-kampung itu Menjelajah Kampung-kampung Tanya mana Ruang kampung Kita ada Dia punya rumah Kita ada Saya mau bagi Kalau ada duitnya Dia masuk Kampung-kampung Tanya Bagaimana Keadaannya Datuk Lajib Aku tahu Masa dia Dalamanku Datuk Datang Kejaman saya Tapi Saya tidak Mau cerita Rekan-rekan Saya Dihusukan Ditampasuk Ini semuanya Saya kenal Semuanya Si Salihnya Si Ramannya Si Pandelikarnya Saya kenal Tapi bukan Tempatnya Saya mau cerita Dia Kita masuk Semata-mata Seperti apa yang Datuk Manor Masur Katakan Saya bukan Oh gila Jadi Ketua Menteri Sapa Datuk Jondani Kau Datuk Majin Kau Berapa orang Yang berunding Di rumah saya Masih Nuk Si Salih Masih Nuk Si Pandika Ini mau keluar Nangas Pertahun Dia jadi Menteri Di berjabatan Pertahun Menteri Tidak ada Gapur Salih Saya berkita Dengan Gapur Salih Gapur Jangan keluar Kau sudah Diumumkan Jadi Pembantu Menteri Pengamputan Kau Ambil Jawatan Kau Letak Jawatan Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Terserah Dengan Gapur Masih Lus Gapur Ada di Kota Belur Si Salih Ada di Kota Belur Si Pandikan Saya beritahu Jangan keluar Jangan keluar Kita kena bersatu Pastikan Bahawa Seperti Dato' Masuk Kata Masanya Untuk Kita Bukan Senang Macam Saya Anak Orang Nelayan Anak Orang Gampung Ini Bertanding Dengan Cerita Majlis Ketinggian Presiden Amno Setengah Mati Mau Menang Pasal Apa Saya Tahu Kita Mau Perjuangkan Otonomi Alay Raktur Mustafa Cakap Dengan Saya Di Rumah Dia Haji Mbah Senang Kita Itu Cakap Bahasa Orang Sempurna Biar Bukan Senang Dia Cakap Seu Papa Timun Dia Cakap Kekiri Pun Luka Kekanan Pun Luka Dia Cakap Saya Bikir Panjang Itu Orang Tua Punya Makan Nanya Itu Yang Saya Bertanding Naik Presiden Amno Malaysia Masalah Apa Saya Tahu Kita Tidak Perlu Minta Kita Bagi Kalau Ada Kuasa Kita Kalau Kita Duduk Di Atas Tidak Perlu Minta 20% Kita Sain 20% Betul Pasal Itu Bukan Mudah Bagi Saya Mau Naik Termasuk Di Kota Puna Berjuang Sampai Jadi Besi Buru Berjuang Tidak Ada Betul Penilaian Penghargaan Dalam Perjuangan Berapa Orang Yang Diantara Pemuda Saya Yang Menghidupkan Amun Ibu Sabah Si Sambil Naik Ketua Pemuda Saya Berjuang Untuk Amun Sampai Bekram Tak Tuk Tuk Tidak Tidak Jangan Cerita Projek Betul Saya Tidak Cakap Oh Ini Realitinya Dalam Perjuangan Banyak Pengurbanannya Tapi Menilai Pengurbanan Jangan Hanya Diukur Dengan Matanya Saya Setah Punai Presiden Membesarkan Amun Di Bumi Sabah Ini Kalau Pengimpin Seumpama Saya Yang Dapat Tujuh Nikris Ratus Ratus Tujuh Nikris Saya Kalah Dengan Sisa Tujuh Unti Saya Dua Anak Pertan Bisa Kalahkan Bisa Bukis Bukan Senang Sudahlah Saya Bertanding Di Konopor Betu Kusak Kacau Lagi Bisa Betul Betul Sudahlah Tidak Undi Jangan Bagi Undi Bagi Duit Supaya Jangan Undi Saya Orang Sabah Untuk Sabah Inilah slogan Tapi Buat Orang Sabah Untuk Berbadi Perjuangan Dia Berapa Buat Jalan Raya Yang Saya Duluskan Disini Saya Tidak Ambil Projek Itu Saya Bagi Orang Kutup Belur Nasenakan Setiap Projek Kutup Belur Ini Betul Amerika Syarikat, dan dia tahu dengan marah don't do that they deserve to have this mereka juga berhak untuk selaku rakyat Malaysia, dia hantar tanya orang asli itu, betul kecetak saya di Sarawak selama saya aku jadi Menteri Kampung sekarang ini kalau tuan-tuan melawat Sarawak, dia punya rumah bukan hanya panjang atapnya tailnya atap tail apa ya? yang plaster sili saya ini tidak ada rumah saya, tidak ada plaster sili tidak ada rumah plaster plaster sili Pak, osak Tansri Jamu sambut saya saya naik bot dengan dia bot kecil di Sarawak itu kempen 10 orang iban lepas itu daya orang pakai injin injin sangkut itu kecil saja jalan dia ingat saya takut 6.30 gelap sudah tempat ini Jamu tanya saya Tansri Tansri saya tanya ini apa-apa? Tansri tanya saya Tansri pasal naik bot yang kecil Tansri bot yang kecil ombak di Sarawak ini beja dengan ombak di Sempurna bukan hanya ombak yang saya dapi lanun yang ada gelombang lautan lanunnya siap biasa kita dalam kehidupan menghadapi segala bintangan dan cabaran oh disambut bila saya sampai turun daripada bot itu disambut saya dengan bagi hutan yang bas besar dia balut dengan rotan disambut dengan bagi hutan saya beritahu dengan Tansri Tansri I know this is your culture I respect that please grip I don't have to grip pasal dia suruh saya hujan dan ada yang nyadat itu pasal dia beritahu no this is our tradition ada kami bila ada pemimpin yang besar kami kena sambut seumpamanya saya beritahu Tansri Jabu saya ini bukan pemimpinnya besar badan saya kecil kan Tansri no 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 penuntukannya besar walaupun badannya kecil sambut masalahnya tidak pernah orang kedayan di kampung tiris di miri orang kedayan disitu lebih 70 tahun tidak ada air tidak percaya pergi serau tanya orang kampung tiris namanya kampungnya tiris pasal airnya pun tiris menitris air mata saya selalu Menteri Bangka air longkang bukan menumpur warna dia merah seakan-akan ada kain bakau itu campur-campurnya anak-anak disitulah mandi disitulah orang tempat air saya beritahu dengan TKSU saya sediakan peruntukan sebelum hari raya saya ingin orang-orang untuk add that motor 50 juta bagi duit untuk kampung tiris tidak sampai hari raya air kampung itu sudah ada tidak percaya pergi kampung sana bukan saya salah guna kuasa bukan saya minta duit untuk pribadi saya kadang-kadang ada surah orang cerita dia itu seperti minta minta duit untuk orang kampung bukan saya simpan dalam akaun pribadi saya banyak bank penegara beli kontrol semua bank cek akaun saya berapa juta saya ada kita bantu rakyat kita tolong rakyat apa salahnya angkat surat untuk tolong rakyat salah kan yang salah kalau masuk akaun selepas itu tiap kali saya hadir di majlis ini tidak ada pun cakap apa saya buat apa salah saya saya buat bangunan anglo di sempurna satu simpun anglo tidak sewa bil air saya bayar bil elektrik saya bayar bagi gaji 10 orang kaki tangan untuk anglo tiap-tiap bulan padahal calon misi yang besar saya turun tolong calon barisan nasional namanya buhiman pasal dia mempunyai sama saya dia tolong saya dan presiden tapi dalam menjelis setinggi macam datuk Manumansul katakan bila saya berumrah masa saya hadir menjelis setinggi dan perusahaan yang saya tidak cakap bila saya tidak ada berani cakap kenapa tidak tanya masa saya kenapa tidak soal saya saya mau tanya apa sebab bila berlaku prosedur bersih bersuara begitu saya tahu saya dengar orang cerita dengan saya saya pun ada kawan dalam kaki gantung Mayudin gantung Mukris pasal ada gambarnya dengan Limpit Siang Tur Mahathir minta saya Mayudin minta saya can you come and join with us PGR-nya Wanaziza Limpit Siang Limpit Siangnya partipasnya saya beritahu dengan Tur Mahathir Tur minta maaf saya naik presiden nama saya tidak boleh ikut untuk on stage di kelasi rakyat ghost I'm still and I'm member saya beritahu dengan dia lepas itu Mukris anjurkan program di Jitra dengan Tur Mahathir dia jumpa saya merucap saya beritahu Mukris who is inviting his function ketua cawangan dia cakap saya beritahu make sure ketua cawangan yang jumpa kalau ada pembangkang di atas pentas saya akan keluar dari Dewan minta maaf itu disiplin saya terangkap pasal saya mau jangka partip tidak ada yang saya mengucap saya tanya saya soal bukan hanya di rumah di Jatuh Najib di jamaah menteri saya soal saya tanya saya wakil kepada rakyat saya menteri kampung pasal orang kampung minta jabatan harga dia 10 ribu saya belum minta belum ada duit tapi kita belanja mempilih untuk orang di TV ada duit belanja orang yang TV ada duit banyak jambatan sorry kurang duit kementerian kampung tiap-tiap belanja berapa peratus kurang 15 peratus kurang dulu saya jaga tanki air bawa ambil di JPM buka supaya JPM juga jaga tanki air bayangkan JPM berlatih peratus peratus menteri pun bagi tanki air kalau saya mau cerita pandang kalau saya mau cerita pandang belum pemuda-pemuda saya bila ada tempat tempatnya itu bersifat sementara itu tempatnya bukan kita bersombong ampuh menjadi jambatan untuk supaya orang kampung dapat bantuan daripada kita maka dengan itulah waktu saya jadi menteri kampung tidak pernah orang tidak ada ponemen penggulilaik ke pejabat saya saya beritahu dengan pegawai saya jangan halang orang kampung datang di pejabat saya open up sampai sekarang di rumah saya jam 2-3 pagi pun kalau saya ada di sempurna jangan tutup pintu rumah saya jangan kasih tahu saya tidak ada di rumah kalau saya ada di rumah ini kalau saya boleh bagi saya bagi kalau saya tidak boleh bagi saya bagi saya bagi kita kena ikhlas sincerity kalau ada alhamdulillah kalau tidak ada jangan paksa kalau dia sudah dapat riski dia jangan putung itu bukan tempat kita dalam saya tahu bila gantung Mayudin gantung Mukris lepas itu sudah hampir tutup Musa Aman bersuara pas satu orang lagi kenapa tidak digantung orang ucapan dia dalam video dia cakap entang sana entang saya entang hari ini dia pasal dia Datuk Najib pecah saya dari Perdana Menteri itu saya akur hak dia it's right to open any cabinet minister and it's my right to raise issue saya bangkit untuk kepentingan rakyat takkan tak boleh diam yes boss you are the boss you are the best the best jalan air di tenang di pensiangan jalan kaki orang pakai slipper itu yang saya maklum dengan pelarian dan sendiri enough is enough fight for you people stop it we have enough money kita ada gaji kita ada pension we must fight for the people oh Musa bilang ada video dia kenapa tidak gantung saya bersuara saja saya tidak ada on stage dengan pemandang tapi yang saya tahu yang saya nampak Alifa stage dengan pemandang ada betul-betul yang masuk buktinya dengan yang ketiri ada betul gak dengan jepri kitingan ada masalah apa perkara 20 perkara perjanjian 63 kepentingan sabah saya tidak halang untuk bangkit tentang kepentingan sabah tapi muli-muluh satu meja dengan pembangkang tidak digantung yang saya tidak ada digantung adil lipati adil justice is done it's not justice it's done mereka ini takut sama saya kalau pernah memperjuangkan hak sabah kenapa tidak buat macam adhan satin di Sarawak adhan satin bangkit masalah Sarawak Sarawak Otonom India dengan hanya kerajaan Inggris Sarawak kenapa berhubungan sama tidak surahkan itu tak payah masuk di IP tak payah ikut di tak payah bawa se Jeffrey kat men si nyotek di di bawah tapi tidak digantung bila kenada tu siap yang gantung pasal ada videonya saya tidak ada dalam masuara kalau saya Saya ada nama suara Saya tanya Itu yang saya beritahu Apa artinya Sistem amalan Dalam parti kita Ada jawatan kuasa disiplin Yang dikongruisikan Only oleh Tunku Ahmad Ritaudid Siapa salah Saya ada yang menjadikan Waktu itu Bukan senang Mau masuk menjadi segini Saya bertanding Usul, tanding, rally, tanding Semua kalah Ibrahim Manudin punya banyak duit Tanding pun kalah Saya saja yang menang Pasal orang bilang Ini jadi imam yang paling akdal Bukan Kalah sangat Saya pun macam Datuk Mademansur Dosa pun ada Kita bukan maksud Insan manusia Setiap ada kesilapan Besar cinta Memang Kita tidak boleh lakuin Tapi sekurang-kurangnya Keadilannya Tanyalah saya Siasatlah saya Apa sebabnya Bila saya Subayang Solat Taubat dan sunatnya Di Masjid Nabawi itu Saya minta Petunjuk kepada Tuhan Yang banyak Tuhan Cukup berat Perjuangan ini Bukan senang bagi saya Untuk berjuang Menegakkan kebenaran ini Bagilah petunjuk Saya balik Dapat SMS Saya digantung Itulah petunjuk dia Dapat Rupanya Amno ini Bukan lagi Sebuah parti Orang putih bilang Parti Which is Roping from the top To the bottom Daripada atas Sampai ke bawah Pasal apa Kepimpinan Bila melakukan Kesaliman Tidak ada Pantahan Daripada Ahli-akhlinya Jangan pecah Datuk Satu Saya dipecah Tidak ada yang bersuara Kami akur Keputusan Menjenis Bukan main Amno punya budaya Pasal apa Pasal ada Jawatan menterinya Tapi bukan main Kalau di Kota Pundur Kita mesti Perjuangkan Bangsa Sama Itu juga yang Mencadangkan Supaya saya digantung Si Ramadalan Sopong penuh itu Sopong penuh Gantung Datuk Satu Bukan saya Tidak tahu Bagaimana Ini si Salih Sama si Ramad Betul Tapi saya Beritahu Saya nasihat Jangan Kamu kena sokong Lewat dia bertanding MP Sopong Saya beritahu Masih hidup Masih hidup Si Tunggir Dan orang-orang Kampung Saya beritahu Tunggirin Sopong itu orang Dengan tidak Sopong Pasal dia sudah Calon barisan Nasional Itu konsep Itu konsep Pegangan Pati Pati ini Seumpama Cawan Cawan Disimpankan air Cawan itu Boleh pecah Tapi ini bukan Boleh pecah Dia plastik Jadi Jadi cawan itu Umpama cawan Kalau orang Dalamnya bagi pecah Air pun Tidak boleh Diminum Dalam kaca itu Cawannya itu Kalau kita pegang Kita pun Luka Betul Betul Umpama itulah Sekarang ini Dalam Amn Itu yang Tunggir Meniti Sair Matanya Dalam Perhimpunan Amn Meniti Sair Matanya Pasal Politik Kuang Yang disebutkan Tidak tahu Siapa yang tahu Siapa yang dengar Tunggir Remember Pasal Politik Kuang Dia takut Pasal dia takut Cash Is Gini Bila ada Jawatan Yes Boss Bila ada Projek Oke Boss Nah ini yang Jadi masalah Kalau kena Kita boleh sokong Kalau tidak kena Jangan sokong Ini masalah Dalam Mayubim Selaku Timbalan Presiden Parti Timbalan Permenteri Buang kami Dari jawab Menteri Kami terima Tidak apa Pasal kami Tugur Perjalanan Pemerintahan Negara Is Right To appoint Anyone To become The cabinet minister Hadiah Untuk melanti Keluar dalam Masron Supaya orang putih Pun tahu Saya cakap Mana tahu Amerika Syarikat Boleh nampak Kebuang negara Dia Hadiah Tidak apa Saya boleh kering Tidak apa Tapi selaku Naik presiden Saya Saya Bertungkus Pungkus Datuk Lajib Sokong Saya Dua kali Saya naik presiden Dua kali Nombor satu Saya bertanding Nombor tiga Kedua kali Saya nombor dua Kalau ada lagi tiga kali Nombor senat Tapi belum sempat Di situ Nombor pancur Tidak apa Pasal saya masuk Itu bukan Nombor satu Saya masuk Dalam Kort politik ini Mau tunung Bantu Rakyat Saya tidak Busar itu Saya tidak Bimbang Saya tidak Kecewa Saya tidak Gendam itu Dewatan ini Sementara saja Tempatnya Itu akan Tinggal Bila sampai Waktu Macam Datuk Manu Mansur Katakan Usianya Sudah Pencil Memang Itulah Adanya Tapi Selagi Ada Nyawa kita Selagi Ada Suara kita Selagi Ada Tempat kita Perlu Kita Menyuarakan Tentang Kebenaran Kebenaran Itu yang Saya katakan Dia Datuk Najib Bila Berlaku Masalah Wain Dibi You resolve This problem Empat tahun lalu Saya beritahu Dengan dia Saya Malungkan Dengan Datuk Najib Takut Tidak Bagi dengan PMO dia Bagi Antara Jabatan Benda-benda Dia tahu Apa Saya cakap Saya beritahu Dengan dia Resolve The problem Siasat Masalah Lepas Lepas itu Lepas itu Jelaskan Terangkan Kepada Rakyat Saya Bersuara Bidari Siasat Dibantu Dipecat Yang Sinjolo Bebas Melanja Duit Sampai Beli Kesino Bukan Saya Cakap AG Amerika Syarikat Kemudian Perni Di TV Yang Pembuang Negara Amerika Syarikat Saya Sudah Tumbur Awal Tumbur Itu Nasihat Rasulullah Peringatkan Walaupun Pedih Walaupun Pahit Nasihat Nasihat Tumbur Untuk Kebenarannya Itu Saya Tahu Risiko Dia Tapi Saya Tahu Risiko Itu Saya Kepentingan Rakyat Dan Negara Ini Penting Kepada Kita Itu Yang Saya Tugur Kalau Saya Saya Tahu Saya Kawan Lama Dengan Najib 30 Tahun Saya Dikam Umur 60 Tahun Sudah Umur 5 Orang Sudah Tujuh Saya Tahu Sini Melok Dan Mengeseling Sabahan Di Sengajung Saya The Ranking Position Yang Pernah Orang Sabah Dapat Saya Pas Minister Bruno Di Malam Pertama Kali Menteri Perdagangan Dalam Menteri Pertama Kali Menteri Perpaduan Kebudayaan Tiga Pujuh Pementerian Saya Masuk Bukan Kita Bunuh Tidak Kalau Pandai Tapi Mulih Saya Tukur Saya Tahu Mungkin Orang Kampung Pasal Yang Cerita Pasal 1MDB Tidak Ada Kena Mengenal Tapi Tuan Tuan Dan Puan Puan Oleh Kena 1MDB Inilah Masalah GST Tuan Dan Tuan Tuan Rasa Itu Kerajaan Tengah Cari Duit Untuk Bayar Utang Berapa Orang Tahu Utang 1MDB Kerajaan Terpaksa Bayar Beratus Juta Tiap Tiap Bulan Dia Bagi Kita Print Satu Ribu Satu Tahun Satu Kali Dia Bayar Ratus Juta Bulan Bulan Orang Kampung Tidak Nampak Yang Dia Nampak Bring Oh Bagus Barisan Satu Tahun Dia Bagi Satu Kali Jadi Ini Kesannya Putung Kementerian Ini Putung Kementerian Ini Berapa Orang Guru Ada Obatan Pun Tidak Berapa Orang Polis Ada Beliput Bisa Pernah Pun Tidak Ada Untuk Lawan Dengan Langun Mana Duit Utang Sana Utang Sini Juro Belanja Tidak Disiasat Mana Huli Ini Peguang Negara Amerika Syarikat Sudah Lahirkan Malu Kita Sudah Tugur Kalau Tidak Terima Tuguran Daripada Awal Masalah Ini Tidak Membesar Seumpamanya 1MDB Sebagai Trust Wealth Fund Dilahirkan oleh Kerajaan Mulanya Dinamakan TIA Terganggu Investment Arm Yang dahulu Royalty Minyak Diterganggu Lepas itu Dan lagi Tukar Menjadi 1MDB Dengan Modalnya Satu Juta Ringgit Mana ada Duit Dia Lepas itu Race Bond 5B Bond Bond Ini Ditingkatkan Atas Jaminan Kerajaan Kerajaan Bagi Jamin Bahwa Bond Macam kita Simpan Dalam PNB Kamu tahu Saham Boi Putra Kamu Bili ASB 100 Ribu PNB Bagi Sejil Bond Sompama Itulah Keluarga Kampung Saya mau Jelaskan Boi Masakan Gani Patil Gani Patil AG Waktu itu Talimatkan Dalam Kabinet Ditalimat Dalam Tabinet Empat Peringkat Kuasa Yang ada Dalam 1MDB Ini Yang Kuasa Ini Dia Mesti Tahu Apa Denaku Dalam 1MDB Kami Tanya Apa Kuasa Itu Empat Peringkat Peringkat Pertama Dalam Manual Random Dia Perdana Menteri Yang Berkuasa Peringkat Kedua Yang Berkuasa Menteri Kewangan Peringkat Ketiga Pemerusi Penasihat Wang MDB Peringkat Keempat Lembaga Pengarah Wang MDB Daripada Empat Peringkat Perdana Menteri Menteri Kewangan Pemerusi Penasihat Siapa Dia Bukan Saya Cakap Dari Patil Waktu itu Peguang Menteri Yang Cakap Tak Limatkan Jemaah Menteri Tentang Kuasa Kuasa Yang Ada Takkan Duit Babilian Yang Ada Daripada Switzerland Sampai Amerika Syarikat Kita Tidak Tahu Tuan Tuan Kalau Ada Simpan Duit Di Bank Jangan Cerita Satu Bilian Seratus Ringgit Kalau Kita Sain Cek Salah Cek Bank Cakap Kau Minya Sikmi Cemi Salah Di Ataranya Balicek Betul Tangan Cerita Duit Dalam Ring Duit Dalam Pocket Kita Tengok Simpan Di Atas Tengok Mana Duit Sudah Seratus Ringgit Cari Bini Siapa Ambil Duit Seratus Ringgit Ini pun Kita Tanya Yang Ini Tidak Tanya Banyak Banyak Saya Cakap Ini Banyak Saya Tahu Ini Nanti Saya Menjelajah Ketenang Saya Ketenang Saya Ketenang Memaku Saya Keseburu Sampai Pasal Saya Bukan Orang Tuhat Tidak Ada Punyuk Si Mastan Bukan Orang Ketenang Bukan Orang Tampasuk Ini Jadi Bukan Si Awang Gung Ini Bukan Simon Bukan Orang Ketenang Yang Sekarang Ini Perhimpunannya Daripada Semporna Saja Orang Luar Sini Sini Dato Lajin Bukan Orang Ketenang Tapi Bini Orang Ketenang Lut Si Mastan Walaupun Dia Besi Buru Tapi Dia Ada Hak Selaku Rakyat Yang Memungi Di Dalam Pilihan Rakyat Kita Sampai Ketika Dia Hak Orang Sabah Kita Perjuangkan Tuan Adir Minta Saya Dato Sri Mayuri Minta Saya Tuan Adir Mau Bupati Mayuri Cakap Dato Sri You Come The President Dato Sri Syafi Abdal Kau Akan Jadi Timbalan Presiden Saya Jati Presiden Saya Beritahu Tuan Aduan Tidak Saya Bukan Bila Mau Jadi Presiden Timbalan Presiden Itu Tidak Apalah Tuan Tubuh Mayuri Presiden Saya Akan Sokong Apa Yang Perlu Saya Sokong Sudah Sampai Masa Biar Saya Balik Kampung Saya Menang Tidak Saya Tidak Menang Tidak Tapi Pangkatnya Bukan Saya Kejar Saya Kejar Orang Saya Perlubat Tuan Saya Jadi Jangan buat seperti rasi, mau masuk Datuk Lajim-Datuk Lajim pun minta masuklah, kemana pun minta masuk-masuklah, saya beritahu cukuplah, ini kali lah, bisa pun. Saya tidak ada penuh pun, bisa pun apa-apa orang yang mau ikut itu, tidak ada itu, tidak ada ikut sama saya. Tunggulah itu, kalau kau itu nanti, tungguin, jangan ikut, saya akan ceritakan masalah-masalahnya, banyak lagi, cuma saya sebut satu hak orang Sabah, Petronas. Sudah lama, sudah lama, diwujudkan Petronas tahun 1974, kita terdatangan hari Sain 1975, Betul, Datuk Lajim masuk. Masa itu dia aja mau menteri di sana. Haris Sain, 5% 5% bagi Sabah, Sarawak. 95% bagi KL. Dia beritahu pasal rugi, tidak ada untung. Mau beli peralatan, mau cari gali, eksplorasi, telampu tinggi, pos dia. Jadi kita kena belanja dulu duit. Belanja duit. Abang sepupu saya ini, Datuk Hamzah ini, cowok diri, bekas di malam pengurusi kita dulu ini. Dia bekas pengurus besar Petronas Sabah ini. Dia tidak cerita dengan saya, tapi saya tahu, 30 tahun saya di Pulung Pulung ini. Saya tahu ini. Lepas itu, 97.6 kita terdatangan. Sampai tahun 2016, masih lagi kekal. You ambil 500, saya ambil 95. Kalau-kalau boyangi rambing. Masa rugi. Sekarang, Petronas kata, they cannot manage that. We cannot afford to make adjustment. Kita tidak mampu untuk tukar 20%, daripada 50%, pasal Petronas Rumia. Tidak apa. Hari ini, saya cadangkan kepada Petronas dan kerajaan, Paul Lumpur. I give you 20%, we take back 80%. Kita manage Petronas. Kita manage Petronas. Betul, kamu digaung tukar. Mustahirlah, tahun-tahun, kerajaan persekutuan dapat dibidang 30 ribu, itu 30 bilion, 40 bilion, kadang-kadang, bila harga minyak lain. kalau turun tidak besar, mungkin 10 bilion. 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, dibidang yang dia dapat, 40 bilion, 30 bilion. Daripada untung 30 bilion, bagi Sabah, 1 bilion. Bagi Sabah, 1 bilion. Dia ambil berapa bilion? Lebih daripada 20 bilion. Itu, kerajaan persekutuan dividen. Belum masuk lagi untung kepada Petronas. Bagi semua Petronas, untung ada, bagi Kuala Lumpur, untung pun ada dividen. Bagi kita, 5%. Sekarang, saya cadang ambil itu. Kalau tidak berani ambil 5%, kita bagi 20%. Bagi kita, kita urus minyak kita, 80%. Wow. Saya bukan pekuang, saya agli ekonomi. Mustahillah bodoh. Bukan lapangkai sana, tapi tidak bodoh. Bukan kita tidak, muli urus takdir, kekayaan. Mulih takdir. 1 bilion kita dapat, Negeri Sabah ini, dari minyak. Sis, kelapa sawit, 1 bilion. Saya tanya, Datuk Musa, mana ini duit, bilin-bilin ini. Tetap bulan air, pun tidak ada ini. Hah? Banyak lagi saya cerita. Nanti saya cerita. Nanti bila sampai waktu, saya akan tanya, saya akan panggil. Masalah pengangguran orang kita di Sabah, ada yang segeri tiga. Hilang, tidak ada. Kita tanya anak, mau belajar. Sudah lepas belajar pun, masih lagi ditanya oleh bapak dia. Pasal tidak ada kerja, lagi pinggul lumpur. Kenapa? Kita tidak pikirkan tentang perkara ini. Asyik kita mau pikir, yes, bos. Sokong sejak Najib. Saya kenal lama Najib ini, jauh lama daripada salih panjikan, dengan si Rahman ini. It's not because of friendship. Amanah. Tanggungjawab. Itu yang bila saya tanya dengan ulama di Majinah, bila saya bertanya dengan dia, mutawir, dia cekal Arab dengan ulama itu. Tanya dia, it's a very heavy task, bagi saya, untuk memperjuangkan ini. Saya cerita tentang masalah itu, saya cerita tentang masalah ini, cerita tentang duit itu, pemerintahan ini, pemerintahan. Saya cerita tentang, sehingga paci saya, pun tersekaran, Datuk Nasir, sempurna saya, dipecah saya, disempurna. Saya tahu ya, yang ditanya dengan saya, Haji, ini kezaliman kemungkinan ini. Jangan berjuang, untuk dunia semata-mata. Berjuanglah untuk akhirat. Itu jauh lebih kekal. Itu jauh lebih kekal. Kita bukan semakin muda, semakin tua. Ini yang kita mau berjuangkan. Selamatkan sama. Lalu di sempurna, bukan dua kali. Berkali-kali. Lalu di sempurna. Selain dari penulis tentera, saya bekas timbalan mutri pekanan. Saya ronda sampai jam 2 pagi. Perairan. Saya pergi kuda, tidur di pitas itu. Di rumah. Orang kampung di pitas itu. Saya tidur di sempurna, di rumah orang kampung itu. Saya tidak tidur di hotel-hotel. Saya tidur di rumah orang kampung di situ. Tidur, tanya macam mana. Di satu kampung, bisa makan. Bagi, Dato' Daudian pun tahu. Malam saya tengok macam mana. Buka kuasa sekitar macam mana keadaan dia. Saya bawa general-general semua itu. Panglima tentera darat, Tansri Azumi, naik bot, kena malam, satu setengah pagi. Di lautan sempurna itu. Cek kalau ada lanung, tidak ada lanung. Tapi mungkin belum gelar, saya ketua lanung itu yang lanung tidak ada. Gantung usaha pengurusi keselamatan ini bisa apa? Pada nama pengurusi sampai sekarang, apa penyelesaiannya kita pun tidak tahu. Yang kita tahu bayar menseng. Duit tidak mau bayar. Kau tahu mau jadi pengurusi? Kalau tidak mampu untuk menyelesaikan segala masalah, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mempanjangkan ucapan saya pasal kita bahari raya. Banyak perkara yang saya sampaikan. Banyak tempat saya akan mengucap. Saya akan bagikan masalah pengamuran, masalah tanah di Sabah. Kalau kita perintah di Sabah, kita akan hapuskan komuniti titel di Sabah. Nanti bisa tak bukan nama. Bila polisnya. Bagaimana tidak polis? Orang kampung minta 5.000 ekor, jangan bagi grant sama dia. Nanti dijual ini. Takut mau dijual, bila orang minta 5.000 ekor, 10.000 ekor, bagi titel. Yang beribu ada titel, yang berpuluh tidak ada titel. Takut boleh jual. Yang 5.000 ekor jual, apa juta-juta boleh. Orang kampung jual tidak boleh. Bagus kerajaan ini. Nanti saya akan bangkit. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut. Jangan bimbang. Banyak parti di Sabah. Orang cakap banyak parti di Sabah, nanti kita susah itu. Nanti kita mau tambah kursi lagi itu. Mungkin 7, mungkin 11. Tambahlah kursi. Banyak parti macam mana, tambahlah parti. Itu tidak penting. Yang penting menentukan bukan kursinya, bukan hatinya, tapi menentukan siapa berkuasa di negeri Sabah, ialah rakyat negeri Sabah. Jangan berpecah pula. Jangan berpecah. Banyak parti pun, jangan ikut parti, pilih pemimpin yang kita boleh bergantung, bertuduh. Jangan ikut parti, semata-mata dia lokal. Dia lokal parti, tapi jadi kuda tunggangan. Ketika kita mau ini, kalau parti dia perjuangan dia pun, dia jual sama orang, cukup lah. Kali inilah. Ini kali lah. Jangan takut. Saya tahu ada special band, saya tahu ada polis ini. Kamu tidak ada puasa tangkap orang. Jangan takut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia sarampai pria raya, yang dia paling takut bukan puasa kamu pun ditangkap. yang dia orang takut itu, pasal kamu ada tangan itu. Yang boleh undi. Betul tak? Tangan ini boleh undi untuk siapa, untuk generasi kamu. Bukan saya, saya tidak penting. Puasa itu penting. Betul tak? Ini tangan ini undi, tidak perlu beli. Betul tak? Tidak perlu beli. Tangan kamu sendiri, kau pulang mau tidur. Pegang istri. Bukan tangan orang lain. Tangan sendiri. Jangan tidak perlu dibeli. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan jual tangan ini. Jangan jual. Tidak perlu beli, tapi jangan jual. Undi kamu. Undi gak? Tapi, yang kita akan tutupkan. InsyaAllah, saya akan umumkan, bila keadaannya, sudah datang. Seumpama bila hujan, saya kena berhenti. Nanti hujan, kamu susunlah pulang. Jadi, kenapa? Jangan kelengkabut, doang bingung hari. Jangan. Pasal dalam politik ini, kita kena seliti. Banyak perkara. Perjuangan kita, ialah menumpu, hak, iblis sabah, dan orang sabah. Betul? Betul? Persoalan keluar dari Malaysia, tidak berbangkit. Itu tidak berbangkit. Hak kita yang berbangkit. Betul? Betul? Fairness justice. Pembangunan bandar, pembangunan luar bandar, harus kita imbangi. Jangan datang ke Sabah, mau kami bagi projek untuk, penbonio, jalan raya. dalam jangka 5 tahun, kita akan belanja 20 bilion di Sabah. Buat jalan, sampai ke Sarawak, 20 bilion. 5 tahun. Datuk Najib buat jalan di Kuala Lumpur, 1 tahun, 28 bilion dalam belanjawan tahun ini. 28 bilion dalam belanjawan tahun ini. Kalau datang ke Sabah, oh 5 tahun, orang Sabah pun tepuk. Ini bagus ya. 5 tahun. Macam keluar di TV itu, Datuk Najib kami terima kasih banyak sama Datuk Najib pasal ada batu dia bagi. Musim harian raya. Betul? Keluar TV. Tapi rumpayan mau, tidak tahu. Saya menderung ada lagi. Tidak bagi pun. Gimit politik semua ini. Mengaburkan mata. Bagi print 1 ribu, bayar 1MGB beratus juta, tiap-tiap bulan, orang takut. Tidak tahu. Jadi kita kena sedar, kita kena tahu tentang perkataan penerian. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa. Saya tidak tahu bila penerian raya. Waktunya bukan kita tuntukan. Tapi yang kita boleh tuntukan, we must be united. Kita kena bersatu, berpadu, kita kena tumpahkan barisan nasional di penerian sana. Semoga the party is dropping, it is time for us sudah sampai waktu dia. Saya tahu, besar pengorbanan. Bukan jika tidak mengorbankan setiap pindah tanggung, tapi saya juga sedar tidak adakan nikmatnya kebaikan perjuangan ini kalau tidak ada pengorbanan. Pengurusi hero agama Kota Belut hari ini mengumumkan Tuan Adi Adi, keluar daripada UMNO bersama dengan orang-orang-orang. Ini perusi UMNO Bero Batu bukan sempurna ini. Bagi, saya pun tagung dan bangga ini. Tapi jangan mimpahin. Orang Melayu Bumi Putra di Malaysia ini tidak akan mati kalau tidak ada UMNO itu. Bukan di Kelantan orang pas pegang 20 tahun pas sudah pegang Kelantan. Tidak mati orang Melayu di situ. DAP pegang dua penggara di Provinsi itu. DAP di Wan Ain jadi ketua menteri. Tidak mati orang Melayu. di Selangor dua tahun TKR Perintah Negeri Selangor tidak mati orang Melayu di situ. Orang Islam yang matikan orang Melayu yang gantungkan orang Melayu yang pecah orang Melayu ialah orang Melayu dalam Anggung. Jangan gunakan bangsa dan agama untuk menghalalkan perbuatan yang tidak halal itu. Betul! Oh kita kena bersatu. Kalau tidak kita akan percambah menghalalkan perbuatan dia. Kena bersatu. Itu kemungkaran. Jangan sekali-kali tunduk apa yang kita hadapi saya sudah tegur dari pada orang Islam dan istri from day one bila saya tegur dengan dia. Alhamdulillah hari ini Tuhan sudah bagi kita tunjuk sedikit demi sedikit tentang kebenaran-kebenaran akhirnya akan mengatasi segala kepatilan di muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan kita mula dengan kota belut. InsyaAllah saya bukan ada penyokong tapi saya yakin pastan padan wonggung Simon walaupun siap kita lanjut tapi kita ada undi kuasa itu mulai menentukan siapa menjadi pemerintah didikus sahabat dan sebuah terima kasih banyak atas ucapan yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Shafi'i Haji Afdal dan untuk acara seterusnya ialah Jumur Makan dan Santapan Hari Raya ID 50 bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Shafi'i Haji Afdal yang berhormat yang berhormat yang berhormat yang berhormat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih